Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat semua kan? Bertemu lagi di mata pelajaran PPKN Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran Mayalah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita dapat Bermanfaat buat kita semua Dan tidak lupa juga Mayalah kita berdoa Apabila ada Teman-teman kita Arantua kita Kerabat kita Guru-guru kita yang sedang sakit Kita doakan Semoga diberikan kesembuhan Dan juga mayalah kita berdoa Agar virus COVID-19 Pandemi 19 Segera berakhir Berdoa dimulai Dapat diakhiri Silakan dibuka LKS LKS-nya LKS-nya Bab 2 pada semester 2 Yaitu Keberagaman masyarakat Indonesia Dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jual Keberagaman Kita lihat gambar tersebut Dari gambar tersebut kita melihat berbagai macam keberagaman Ada keberagaman agama Di mana di situ wanita yang berkurudung itu memberikan entah itu apa makanan kepada pemuka agama lain Kita juga ada itu gambar anak kecil yang dari berbagai agama juga kalau kita lihat Dan juga dari ras atau etnis atau keturunan yang berbeda ada dari keturunan Jawa sama Tiongkok atau Tionghoa Nah itu merupakan keberagaman di Indonesia yang ada dan patutnya harus kita lestarikan Karena Ibarat pelangi Pelangi itu kenapa dikatakan indah Dikarenakan pelangi itu beraneka ragam warna Bayangkan kalau pelangi itu warnanya merah semua Yang bukan pelangi namanya dan juga tidak akan indah Keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia patutnya kita sekali lagi kita jaga bersama Kita lestarikan bersama karena itu merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia Negara lain ingin seperti Indonesia kok bisa negara Indonesia yang beraneka ragam Ada bermacam agama suku bangsa dan lain sebagainya kok mereka akur mereka iri makanya kita harus menjaga Dalam bingkai bineka tunggal ika ataupun meskipun kita berbeda kita harus tetap bersatu Disini antara di LKS dengan yang ada di gambar punya saya itu Itu agak sedikit berbeda Dikarenakan yang di laptop saya ini saya ngambilnya di buku paket Jadi tidak ada masalah meskipun agak sedikit berbeda Keberagaman Indonesia Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam segala bidang Jadi banyak perbedaan dalam segala bidang Entah itu dari segi agama Dari segi bahasa Dari segi budaya Dari segi ras dan lain sebagainya Itu berbeda Keberagaman tersebut meliputi ini Meliputi suku, agama, ras, antar golongan, adat istiadat, bahasa, rumah, pakaian adat, lagu, daerah, dan lain sebagainya Misalnya saya orang madura dengan kalian orang malang jelas bahasanya juga udah berbeda Saya mempunyai bahasa sendiri Karena saya orang kepulauan Saya tidak tahu juga kenapa meskipun sama-sama orang jawa tapi bahasanya berbeda Tapi intinya kita harus tetap satu jual Keberagaman suku Keberagaman suku Ada ribuan suku yang ada di Indonesia Salah satunya suku Jawa Yang menempati di pulau Jawa Misalnya di Malang ini Di Malang ini suku Jawa Tetapi Di sini bukan cuma orang Jawa saja Ada orang dari suku Kalimantan Ada dari orang Papua yang tinggal di Malang Berkeluarga di Malang bahkan mereka juga bertempat tinggal maupun sudah menjadi orang dengan KTP Malang Nah itu tidak ada masalah Yang jadi masalah itu kalau kita itu tidak menghargai perbedaan suku tersebut Keberagaman adat istiadat Setiap daerah mempunyai adat masing-masing Adatnya bisa menggunakan tarian adat, pakaian adat, serta rumah adat Kalau saya pribadi Orang Madura Adatnya itu disana kebudayaannya itu Kerapan sapi Mempunyai baju adat sendiri Serta ada rumah adat sendiri Sama Kalian juga yang orang Malang Ya adanya juga sama Dengan orang Malang Bukan sama dengan saya adanya Tapi sama dengan orang yang di Malang Tapi mungkin kalian yang dari Kalimantan Juga pasti punya adat masing-masing Disini adat itu merupakan Peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim Dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya Ini namanya hukum adat Atau aturan yang berlaku Di suatu kelompok masyarakat Itu namanya hukum adat Adat istiadat berupa tata kelakuan yang turun temurun Dan di dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang Ada yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat Ada ratusan adat yang tersebar di Indonesia Mr. Van Velenhoven Lihat dari gambar disitu Itu merupakan kegiatan dari masyarakat Bali Masyarakat Bali Entah itu saya juga kurang paham Itu mereka kegiatannya apa Yang jelas kalau kita melihat disini adalah Bentuk toleransi dari kita Untuk menghargai setiap pergiatan ibadah dari agama lain Disini ada sistem kekerabatan Sistem kekerabatan disini Ada parental Ada patrilineal Dan matrilineal Apa itu Sistem kekerabatan parental itu Menarik dari garis keturunan dari kedua belah pihak ayah dan ibu Kedudukan laki-laki dan perempuan sama Misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat Jadi sistem kekerabatannya itu Ditarik dari dua keluarga Baik dari keluarganya ayah maupun dari keluarganya ibu Kalau di patrilineal Itu sistem kekerabatannya Cuman menarik dari pihak ayah saja Artinya Kedudukan laki-laki Lebih tinggi daripada perempuan Itu ada di daerah Palembang dan Batak Kalau matrilineal Kebalikannya dari patrilineal Sistem kekerabatannya Ditarik dari garis keturunan ibu Sehingga Kedudukan perempuannya itu Lebih tinggi dibandingkan laki-laki Itu misalnya di daerah Minangkabau Coba kalian juga silahkan mencari di Google Tapi Kalau kita orang Islam secara Islam itu Kedudukan laki-laki Lebih tinggi daripada perempuan Yang namanya setiap daerah berbeda-beda Yaitu tidak ada masalah Jangan mempermasalahkan Hal yang tidak perlu dipermasalahkan Di sini keberagaman Ada yang namanya keberagaman agama Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia Ada Hindu Kristen Islam Katolik Buddha Dan Konghucu Nah itu harus kita jaga Kalau misalnya Ada Acara besar di rumah kita Terus ada tangga kita yang non muslim Meskipun kita tidak mengundangnya Paling tidak kita juga memberikan makanan Itu bentuk penghormatan kita yang tidak ada masalah gitu loh Juga misalnya ketika ada hari besar di umat non muslim Kemudian Kalian diberikan makanan atau diajak untuk makan bersama Tapi dengan makanan-makanan yang halal Nah itu itu indang Serta juga Masih banyak Keyakinan atau kepercayaan Yang dianud oleh masyarakat Masih banyak Dan itu sekali lagi Saya menyampaikan kepada diri saya pribadi Maupun kepada kita semua Mari kita jaga Keberagaman yang ada di Indonesia ini Tidak menjamin Kalau Indonesia satu agama ini Bisa aman Misalnya saja Indonesia Cuman beragama Islam Apakah menjamin bahwa Antar umat Islam itu Nanti tidak saling bentrok Kenapa Karena di agama Islam pun Banyak dari paham Atau mashab Dari berbagai mashab Dan masing-masing mashab Artinya Mempertahankan Keyakinannya Iya Kalau saling mengerti Dia nggak saling mengerti Tak bisa Gagiranto bendino Kemudian Orang dari agama lain Mau dikemanain Mau kita bunuh Atau kita paksa Untuk masuk agama Islam Kalau kita paksa untuk masuk agama Islam Emang Islam mengajarkan kekerasan seperti itu Tidak ada Islam itu rahmatanil alamin Rahmat bagi semua alam Kalau mengatakan rahmat bagi semua alam Artinya ya semua seisinya Baik rahmat bagi yang muslim Maupun rahmat bagi yang non muslim Itu saja materi kita pada minggu hari ini Tetap belajar Jangan lupa jaga kesehatannya Hal-hal yang kalian tidak pahami Bisa tanyakan kepada saya Dan juga tugasnya dikerjakan Karena ini sudah semester 2 Dan kalian kelas 9 Sudah mau lulusan Tolong diperbaiki Kalau pengen nilai yang bagus Nilai yang bagus Tergantung dari kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih Terima kasih